aku bangkitkan rasa di dokter yang mohonnya aku bangkitkan rasa sombongnya capit-capit yang musik aku susap di dadah mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Allahumma salli ala syidina Muhammad wa ala liwasubi wa salim lahola walakwa atai ilhambillah dan aku sebangsa setanah air satu jatim, satu jiwa, satu nafas yang dirahmati Allah kami daripada bukan Nur Muhammad ikut bela sungkawa, ikut berduka atas meninggalnya saudara kita di Stadion Kanjuruan Malang kita doakan almarhum, almarhumah diterima di sisinya mendapatkan ampunan dari Allah mendapatkan rahmat mendapatkan rahmat kubur Alhamdulillah 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 berikutnya kami mau doanya kami akan berserah diri mohon kepada Allah dan Masjid Wanto juga sangat-sang berserah diri mengosongkan dirinya untuk dipinjami sebentar dalam dari kerebutan yang menyebabkan meninggalnya ratusan saudara-saudara kita di dalam utamanya dan dihadirkan oleh Allah untuk memberikan informasi yang menyebabkan yang terakhir yang terakhir ya Allah dengan kewasaan yang terakhir yang terakhir yang terakhir mengatakan meninggalnya Allah berikan ya Allah berikan ya Allah Oh masuk selamat ini dihantar tidak ada orang negatif tidak selamat 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 oke dengan siapa ini dengan siapa ini nyalain nanti aja sama-sama dikit kami ingin bertanya tentang kejadian kemarin itu sampai meninggal sampai ratusan itu bisa diceritakan apa yang ada informasi kembali sampai apa yang lakukan disana bisa cerita Hai 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 dua sehat sehat juga sehat Terima kasih telah menonton! 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 tapi kalau orang yang sering sering bersalah diri sering bersulawat itu kamu juga enggak suka ya panas ya nah coba ceritakan apa mati kandaknya mereka murah-murah yang tidak bisa kami maski iya orang kita semua menggantikan lebih memtanamkan cinta mania yang sanggup lebihannya orang-orang boleh kadang ibadahnya kledor cinta diri sendiri menggeruti nafsumnya ya semangnya sampai melupakan yang lain-lain tidak ada yang perlu diingat selain diri sendiri kuasa diri sendiri yang lain lawan yang lain lawan itu ya apa pesanmu yang ingin sampaikan terus terus bermuswai semangat kamu senang kamu berhasil jadilah berikut kamu obor karena belum iya 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 disamping dalam dirinya ada ego ada nafsu juga ditambah ada kamu ini kan dimasukin kuatir iya iya tapi manusia sendiri kan punya nafsu punya ego punya orang hal-hal yang negatif ya gambar ditumpangi kamu juga ya diperkuat dengan kamu malah kuat ya negatif ya Assalamualaikum 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 ya yeah mudah ketipu mudah ketipu menguruti ego menguruti Allah udah berapa menit aku bisa berdiam disini gimana disasapnya disini saya harus bersalah diri pada Allah kekuatannya Allah berkanya Rasulullah berkanya malaikat-malaikat Allah berkanya alam semesta ini karena semua makhluk itu akan kalah dengan Tuhan sang pencipta saya berusaha berserah diri pada Allah karena yang gak bisa digoda itu orang yang berserah diri latihan lah kita jadi ya itu senang gak usah matikan dirimu kalau tidak aku kudu yang kita matikan diri saya ya saya gak merasa bahwa yang berbuat itu yang telah menurut saya kekuatannya Allah yang merasa kita bisa bisa ini bisa itu tapi semua itu pendapat pendapatmu seperti itu terserah pendapat saya beda kalau kamu pun saya saya serahkan pada Allah jangan mengeserahkan ke sana begitu ya kalau saya saya gak berani yang mati-mati saya hanya serah kita serahkan ke Allah terserah nanti Allah untuk dirimu terserah nah mungkin itu nanti saya tak serahkan kepada yang menciptakan kamu batur sabi betul yang kamu dapatkan saya gak tahu ya bekas-bekasnya semuanya aku sudah tidak suka disini kamu coba merasakan bacaan sesuatu yang saya baca coba merasakan baca saja samping sini sebentar saya rasakan dayanya gimana bacaan tidak ada yang berdaya di dunia selain saya coba saya rasakan sebentar tapi ini tempatnya kurang mungkin saya yakin bahwa orang yang berserah diri itu yang terbebas dari keadaan anda tidak tidak mengandalkan ibadahnya tidak mengandalkan kekuatan dari maha kuasa benar-benar kita ngosong tapi Allah yang menghadiri daya energi dari kekuatan yang maha ibadah 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 aja enak 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 malah kasihan saya yakin saya sering nunggu seperti begini saya yakin oh bantung kos berliput 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 bersalah nanti coba semua serahkan kepada Allah saja serahkan kepada Allah berserah Allah 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 bekas-bekasnya Allah bekas-bekasnya Allah berliput Allah melihat penjaga tanah dan melihat penjaga lain keduh ah masanya putih Allah masanya berliput sudah semuanya bersihkan semua galeri yang positif yang berkah bersih la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha muhammadur rasulullah Allah 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 rahmat Allah berliput rasulullah selamat berliput hidup Allah itu sisi gaib manusia sendiri juga di dalam diri ini ada nafsu yang macam-macam ini ada unsur dari binatang juga ada unsur dari iblis juga ada unsur dari jin juga ada unsur dari malaikat juga ada khusus dari ketuhan dan juga ada macam-macam manusia itu makhluk yang paling sempurna paling lengkap kita mengaktifkan yang mana jadi bukan semuanya seluruhan dari bangsa iblis tadi yang guda tapi juga manusia juga ada nafsu ada ego disitu jadi pikirannya dimasuki hatinya dimasuki karena kadang itu sering kurang mengingat Allah kurang bersulawat kurang yang terutama kurang berserah diri jadi merasa hebat merasa bisa ya itu dia mudah makanya kalau orang yang berserah diri insyaallah yakin akan ditolong oleh Allah terbebas dari makhluk-makhluk seperti tadi itu jadi mari kita bersama-sama senantiasa berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini jiwa kita ini merasa bahwa diri kita ini gak mampu apa-apa gak bisa berbuat apa-apa kita lakukan apapun atas lillah dilah min Allah jadi semuanya itu karena Allah dan kita merasa ditolong oleh Allah min Allah dikembalikan semuanya pada Allah dan melakukan apapun karena Allah yang atas nama Allah dan semuanya itu adalah memang anugerahnya Allah dengan merasa bisa merasa bisa kita tancap tancap keadaan keeguan keeguan itu malah iblis nanti ada bendera-bendera iblis yang nancap dalam diri kita kelihatannya kita beramal tapi disitu disusupi iblis sekarang merasa merasa bisa itu gak boleh tapi tetap semangat kita berbuat kebaikan itu dengan berserah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh berdoa yang sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah juga yang sungguh-sungguh itu ya yang tadi dalam utama penyebab kerusuhan di stadion ganjuruan malam dan mudah-mudahan yang akan datang jangan sampai terangkembali ya kita itu satu jiwa satu nafas satu jatim satu Indonesia ya sama sabang Indonesia kemudahan yang gak jadi gak terjadi seperti tanggal 1 Oktober ya 2022 ya jadikanlah permainan pertandingan itu sesuatu yang menyenangkan menyihatkan dinikmati ya tapi jangan jangan berlebihan jangan berlebihan senangnya sukanya akhirnya sampai melupakan Allah sampai berbuat yang kurang tepat dan ini sebenarnya bisa diambil ikhtibar mungkin ada yang mengatakan itu dosa berjamaah atau salah berjamaah ya gak tahu saya gak bisa menghadirkan bukan hakim juga bisa menghakim itu kembalikan kepada yang berwenang menangani hal ini saya hanya sisi gaibnya saja dihadirkan itu dan ini jadikan hikmah pelajaran kita tidak boleh berlebihan mencintai hal apapun yang berlebihan cintanya itu kepada Allah dan Rasulullah ya cinta pun karena Allah mencintai apapun kita berusaha karena Allah jangan sampai melupakan pemberi ini kan itu Allah subhanahu wa ta'ala dan raih mohon maaf apabila kami kurang kurang tepat atau kurang berkenan di hati panjenengan raih mohon maaf setelahnya kita doakan bagilah kita doakan almarhum almarhumah yang meninggal saat di pertandingan stadion kanjuruan malam jawat timur diampuni Allah dirahmati Allah mendapat nikmat kubur kusmul khatimah mendapat hidalun syafa'at baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. keluarga yang ditinggal dan dianugerah oleh Allah kekuatan dohir kekuatan batin berikan kesabaran ya kesabaran Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa hidupnya senantai berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf jidilah salam setahim wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh